Intro Hai, Johan disini dan selamat datang di Danes Variasi Mobil Bogor jadi pada sore hari ini kita kedatangan 1 unit Toyota Rush GR Sport oke, kita akan spill untuk itemnya apa aja bosku nah disini kita pasangin full aksesoris premium ya banyak banget untuk itemnya oke, kita akan spill satu persatu untuk itemnya apa aja nah di bagian belakang kita akan pasangin towing mini custom ya disini kita lagi prepare-in untuk ke pemasangan bracketnya terlebih dahulu untuk di bagian paketan garnish lampu dan paketan cover outer handle kita akan pasangin juga yang model karbon nah untuk Durgar, nanti disini ada pelindung yang kecil seperti ini dia akan pasangin yang model GR juga ya oke, kita lihat di interior nah disini belum ada seal plate-nya ya kita akan pasangin seal plate LED yang akan otomatis menyala ketika kita membuka pintu dan tentunya yang GR juga untuk di bagian footstep nih footstep-nya akan kita pasangin yang GR dan untuk di bagian lampu sen kita akan ganti menggunakan yang sequential atau running ya karena ini bawaannya masih ngedip bawaan pabrik nah ini untuk paketan garnish lampu bagian depan juga akan kita ganti menggunakan yang karbon untuk front grill nih ini karena masih bawaan dealernya kita akan ganti menggunakan yang custom yang memiliki sarang bilah dan juga ada tulisan GR Sportnya untuk klakson akan kita ganti juga menggunakan yang waterproof dari Denso oke, seperti apa hasil akhirnya simak terus video ini sampai akhir selamat menikmati ini dia untuk hasil akhir yang sudah kita pasangin di unit Toyota Rush GR 2023 bosku oke, kita akan spill satu persatu untuk aksesorisnya apa aja untuk di bagian pas kia depan kita rubah semuanya ya mulai dari bagian grill paketan garnish lampu dan untuk di bagian bawahnya kita pasangin bumper gar untuk pelindung ya oke, kita akan spill satu-satu nah, untuk di bagian paketan garnish lampu kita pasangin yang model karbon seperti ini bosku kita memiliki 4 model yaitu karbon seperti ini black doll, chrome dan juga black chrome nah, untuk di bagian grillnya di sini kita pasangin yang model custom ya jadi di sini dia lubangnya seperti ini memiliki sarang bilah atau honeycomb untuk ventilasinya dia lebih lancar dan lebih luas lagi bosku dan untuk di bagian bumper garnya nih ini tanduk K2 lampu 3 bosku dia memiliki 2 anting-anting 3 lampu dan jaring ya di sebelah sininya untuk catnya sendiri dia sudah cat anti karat untuk lampunya kita sambungin ke lampu fog lamp untuk membantu penerangan bosku semua selama perjalanan ya baik turun hujan ataupun lagi berkabut oke, untuk di bagian sisi samping nih karena tadi di sini masih ngedip ya sekarang sudah sequential atau running seperti mobil Fortuner karena di sini konsepnya baby Fortuner bosku mantep ya untuk di bagian cover sepion kita pasangin yang model karbon seperti ini untuk melindungi cover sepion yang originalnya nah, untuk pelindung body dari goresan kuku membuka pintu kita pasangin juga cover outer dan handle-nya yang model karbon seperti ini sama seperti paketan garnish yang bagian depan dia memiliki 4 model yaitu karbon seperti ini black chrome, chrome dan juga warna black dove nah, untuk pelindung tambahan kita pasangin durgar ya di sini ini yang karet jadi dia memantul kalau misalnya kita buka dari jalan sempit atau yang mepet banget nah, di sini kita pasangin seal plate yang LED dia akan otomatis menyala ketika kita membuka pintu bosku ini fungsinya untuk melindungi bodi bagian bawah dari kaki saat kita naik ke dalam interior mobil oke, kita spill lagi untuk di bagian bawah di sini untuk membantu pijakan naik ke interior di sini kita pasangin footstep yang model GR bisa bosku lihat sendiri di sini ada logo GR-nya ya mengindikasikan bahwa ini emang tipe GR Sport oke, di sini sudah terpasang juga cover tank yang model karbon garnish belakang model karbon juga dan di sini untuk melindungi bodi bagasi saat kita menaikkan barang atau menurunkan barang di sini kita pasangin juga seal plate bagasi yang GR Sport ya dia memiliki list krum, reflector dan logo GR Sportnya bosku oke, dan untuk di bagian bawah nih ini untuk melindungi bodi dari benturan kecil saat terjebak macet ya terutama dari motor yang sedek-sedekan kita pasangin juga towing mini custom yang polos dia nggak ada motif sama sekali hanya dibekali 2 anting-anting, 2 lampu dan 1 towing bar anti karat untuk catnya sendiri dia sudah cat anti karat oke nah, di bagian sampingnya semua sudah kita pasangin ya sama jadi itu dia untuk aksesoris yang sudah kita pasangin di unit Toyota Rush GR Sport 2023 ini untuk bosku semua yang berminat silahkan langsung cat nomor yang ada di bawah ini untuk video aksesoris lainnya kalian bisa cek langsung di channel Youtube kita IG dan TikTok untuk referensi penerangan silahkan langsung cek channel Youtube DNS Auto Bogor dan untuk kaca film silahkan cek Danes Kaca Film oke, thanks for watching and see you on the next video salam otomotif selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton